Intro Berita kurang mengenakan dari Ezra Miller kini masih berlanjut Para korban Ezra Miller yang mengaku mendapat tindakan kekerasan dari sang aktor kini angkat bicara Terutama dua korban cewek yang mengaku pernah dicukik oleh Miller dan salah satunya mengaku dapat pelecehan Tindakan Ezra Miller ini menjadi daftar hitam dalam perjalanan karirnya Hingga ia harus dikeluarkan dari berbagai proyek film Ada sebuah video amatir viral di tahun 2020 lalu ketika seorang cewek terlihat dicukik oleh Ezra Miller Kejadian itu terjadi di sebuah bar bernama Prikit Kavihus, Islandia Meski sempat meredah untuk beberapa saat, namun kasus ini terus diperbincangkan oleh publik Terutama sikap Miller yang sangat diluar dugaan dan gak mencerminkan tindakan seorang publik figur Cewek yang enggan disebut namanya itu mengaku mendapat cekikan dari Miller pada 11 April 2020 lalu Awalnya, ia memang sempat berbincang dengan Miller soal sendal jepit yang dikenakannya Dan semua percakapan lancar sampai tiba-tiba Miller mulai membentak Ketika cewek itu berbalik, ia bercanda pada Miller dan bilang jika cewek itu bisa berkelahi Tapi asal kau tahu, aku bisa mengajakmu berkelahi Kata cewek itu yang lantas membuat Miller marah besar Kau mau benar-benar berkelahi, ucap aktor tersebut menghampiri cewek itu dan mulai mencengkram lehernya Korban itu awalnya berpikir Miller hanya bercanda melakukannya, namun ternyata dia salah Kupikir itu hanya bercandaan, tapi ternyata bukan, kata cewek tersebut mengakui Dua teman laki-laki dari korban awalnya merekam kejadian Namun langsung berhenti merekam dan melerai Miller dengan menariknya ke belakang Dua teman laki-lakiku memegang badan belakang Miller dan berteriak Apa ini yang kamu mau? Tambahnya dalam keterangan Gak cuma satu korban Ezra Miller yang akhirnya speak up Seorang cewek lain juga menjabarkan peristiwa kelamnya Cewek itu menyebut dirinya dengan nama Nadia Tinggal di Jerman dan mengaku dekat dengan Ezra Miller selama dua tahun Kedekatan itu termasuk melakukan hubungan seks suka sama suka dengan Miller Dan hubungan keduanya baik-baik saja Namun semua berubah saat Nadia mengundang Miller ke apartemennya di Jerman pada Februari 2022 lalu Nadia menegur Miller yang akan merokok di dalam apartemennya itu Namun pemeran Flash itu malah melontarkan kalimat-kalimat kasar Aku bilang kamu harusnya merokok di luar atau di balkon Dilarang melokok di dalam rumah kata Nadia Gak disangka Nadia malah mendapat ucapan tak pantas setelah dia meminta Miller pergi sampai 20 kali Mereka termasuk Miller mulai menghinaku dan itu jadi sangat menegangkan bagiku tuturnya Bahkan diakui Nadia, Miller serta beberapa orang membuat rumahnya kacau dan berantakan Kini kasus-kasus Ezra Miller yang merugikan banyak orang telah dihimpun dan mulai diproses satu persatu secara hukum Thank you so much for watching dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube cebangat.id ya Lalu like, komen, dan nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru I'll see you guys next time, bye bye